Pada tahun 1996 tercatat sebagai pendaki yang terburuk dalam pendakian Everest kala itu Ya meskipun banyak kejadian dramatis lainnya di begunungan ini yang masih banyak menelan korban Seperti 22 korban jiwa meninggal akibat longsoran salju disebabkan terjadinya gempa pada April 2015 Sepanjang musim di tahun tersebut Everest telah menelan korban sebanyak 12 jiwa Namun pada kasus kali ini 8 pendaki yang terjebak dalam badai salju meninggal pada saat melakukan penurunan Dikarenakan pada saat itu terlambatnya waktu turun sehingga badai datang dan tak bisa dihindarkan Tragedi ini dipublikasikan atau diceritakan kembali oleh salah satu anggota pendaki juga saat itu Yang bernama John Cracker yang seorang jurnalis dari Outset Magazine yang memang ditugaskan untuk menulis sepanjang pendakian ekspedisi ini Tragedi ini juga mendapat sorotan baik di publik karena memang kisah mereka sungguh dramatis dan menarik Hingga pada akhirnya di tahun 2015 rilislah sebuah film yang berjudul Everest Untuk mengisahkan kembali serta mengenang kisah pendakian mereka dalam bentuk film Agar semua orang bisa memahami kejadian dramatis mereka dengan divisualisasikanlah dalam bentuk film Bagi kalian yang sudah menonton kisah mereka aku yakin kalian sudah bisa menebak bagaimana kejadian sepanjang perjalanan mereka Namun bagi kalian yang belum menonton disini aku mencoba untuk mengisahkan kembali dengan bahasa dan narasiku Semoga kalian bisa memahaminya Untuk catatan ceritaku disini mengutip dari filmnya sendiri yaitu Everest Agar lebih mudah saja bila bercerita melalui video daripada hanya dengan gambar Toh ceritanya sama dari Best on True Story Gak usah lama-lama yuk kita bahas Everest telah menjadi populer sejak pendakian 1953 oleh Edmund Hillary dan Tenzing Norgay Yang dicatat sebagai pendaki profesional yang telah mencapai puncak Everest pertama kali Namun bukan sebagai pendaki pertama kali Karena pendaki pertama kali sudah tercatat yang dilakukan oleh George Mallory dan Andrew Sandy Irvin pada tahun 1924 Namun kisah mereka tak diketahui dengan bukti apakah sudah mencapai puncak atau belum Hingga sekarang tak ada bukti apapun mengenai bukti tersebut Dan bila terbukti maka merekalah yang seharusnya menjadi pendaki pertama Everest yang mencapai puncak Kisah mereka berdua sudah aku ceritakan disini Bagi kalian yang belum tonton bolehlah ya mampir Kembali ke cerita tragedi kali ini Ekspedisi pendakian Everest tahun 1996 dipimpin oleh Robert Edwin Hall Atau kerap dipanggil Rob Hall Lahir di New Zealand pada 14 April 1961 Tak bisa dipungkiri dia memang pendaki profesional yang telah mencapai puncak-puncak gunung tertinggi dunia Termasuk puncak gunung Everest yang kelima kalinya sebelum tragedi kematiannya Bertemu dengan seorang pendaki sekaligus dokter wanita yang bernama John Arnold pada saat pendakian gunung Everest di tahun 1990 Kencan pendakian pertamanya di gunung McKinley Denali di Alaska Hingga pada akhirnya menikah di tahun 1993 Lalu merayakannya dengan pendakian bersama ke puncak Everest setelah itu Di tahun 1992 dia mendirikan agen bisnis untuk pendakian Yang dia beri nama Adventure Consultant Termasuk salah satu dari agen Scott Fisher bernama Mountain Madness Yang merupakan salah satu saingan bisnis dari Rob Hall Nanti aku ceritakan siapa dan peran mereka dalam cerita ini Di sini Rob Hall sebagai ketua dari Adventure Consultant musim ini mempunyai klien 8 orang pendaki Ya memang aturan maksimal klien dengan satu guide adalah 8 orang untuk pendakian gunung-gunung tertinggi termasuk di Himalaya Anggota Rob Hall di Adventure Consultant yaitu Yang pertama ada Frank Fishbeck 53 tahun yang sudah mendaki puncak gunung Everest sebanyak 3 kali Yang kedua ada Doug Hansen 46 tahun yang sudah mendaki gunung Everest di tahun sebelumnya yaitu 1995 Dengan grup Rob Hall juga namun gagal karena cuaca buruk di atas pada waktu itu Dia adalah seorang pengrajin kayu sekaligus sebagai tukang pengirim surat Bahkan dia sudah mencapai puncak tertinggi lainnya Salah satunya yaitu gunung McKinley atau Denali di Alaska pada tahun 1989 Yang ketiga ada Stuart Hutchinson 34 tahun Seorang pendaki paling muda di grup ini yang sudah mendaki gunung tertinggi lainnya termasuk Everest itu sendiri dan gunung K2 Yang keempat ada Lo Kasiscik 53 tahun seorang yang sudah mendaki 6 gunung tertinggi dari Seven Summits Yang kelima ada John Cracker 42 tahun adalah seorang jurnalis dari Outset Magazine Seperti yang sudah aku katakan sebelumnya namun belum ada pengalaman pada pendakian gunung di atas 8.000 meter di atas permukaan laut Yang keenam ada Yasuko Nambang 47 tahun Satu-satunya wanita di grup ini yang berasal dari Jepang Dia telah mencapai 6 puncak gunung tertinggi dari Seven Summits Di tahun 1996 inilah Everest menjadi yang ketujuh dari seluruh Seven Summits Yang ketujuh adalah John Tasuke 56 tahun Pendaki paling tua dari grup ini juga tidak mempunyai pengalaman pendakian di 8.000 meter di atas permukaan laut sebelumnya Yang terakhir ada Beck Waders 49 tahun seorang pendaki yang sudah berpengalaman selama 10 tahun Namun dia juga sama belum ada pengalaman pendakian gunung di atas 8.000 meter Diikuti dengan asisten guide dari Adventure Consultant bernama Michael Grom 37 tahun dan Andy Harold Harris 31 tahun Disusul dengan Helen Wilton sebagai asisten untuk mengatur segalanya di base camp dan seorang dokter bernama Carol McKenzie Dengan 8 Sherpa pendaki lokal yang support di tim Rob Hall Namun yang diceritakan dalam tragedi ini ada Ang Dorji yang sudah mencapai puncak Everest 3 kali dan satu lagi Sherpa bernama Lopseng Bagi kalian yang belum tahu Sherpa sebenarnya sudah aku jelaskan di video-video sebelumnya mengenai Sherpa Namun disini aku jelasin singkat bahwa Sherpa sebenarnya adalah salah satu nama suku lokal di Katmandu Nepal Karena memang mereka sering membantu para pendaki untuk support logistik dan peralatan yang tentunya mereka juga disewa Mereka sudah terbiasa dengan cuaca di pegunungan Himalaya Bahkan daya tahan tubuh dan stamina mereka melebihi orang-orang biasa Karena memang sudah terbiasa dengan keadaan dan atmosfer disana Sampai disini aku harap kalian sudah paham akan Sherpa Cerita aku mulai dari keberangkatan dari New Zealand 6 minggu sebelum summit Yang mana istri dari Rob Hall yaitu John Arnold yang khawatir akan keberangkatan suaminya Dengan meninggalkannya dalam keadaan hamil saat itu Membuat John Arnold cemas akan keadaan suaminya Namun Rob Hall sang suami memberikan semangat dan berjanji akan pulang dalam detik-detik kelahiran anaknya nanti Singkat cerita sesampainya di Nepal, Katmandu pada tanggal 30 Maret 1996 Mereka semua satu grup berkumpul di Hotel Garuda di Katmandu untuk briefing bersama sebelum keberangkatan ke Basecamp Yang mana direncanakan untuk mencapai puncak pada tanggal 10 Mei di tahun tersebut Dan juga briefing tersebut untuk saling mengenal satu sama lain Hingga akhirnya keberangkatan di keesokan harinya Sesampainya di landasan pesawat yang bernama Lukla dengan ketinggian 2860 meter di atas permukaan laut Yang disambut dan dibantu oleh Sherpa untuk membawakan barang-barang bawaan mereka Setelah itu mereka harus berjalan kaki menuju Namce Bazar yang berada di ketinggian 3750 meter Di sana mereka harus melapor izin mereka untuk pendagian Everest Di sini Doc Hansen berterima kasih untuk diskon harga yang diberikan Rob Hall Untuk masuk dalam ekspedisi musim ini yang telah membantunya Serta Rob Hall berjanji kali ini akan mengantarkannya menuju puncak untuk merebus kegagalannya tahun lalu Sesampainya di Tokla di ketinggian 4877 dekat dengan camp pertama Mereka semua disambut di camp Adventure Consultant dan diperkenalkan dengan manajer tim yaitu Helen Wilton Dan Dr. Carol untuk memberikan arahan dalam segi kesehatan di ketinggian Yang jelas mereka tinggal di base camp ini selama sebulan untuk aklimatisasi atau penyesuaian tubuh sebelum berangkat summit Di base camp ini Rob Hall bertemu dengan saingan bisnisnya yang bernama Scott Fisher Dari Mountain Madness yang sedang santai dengan aklimatisasi Yang mana agen dari Scott Fisher ini juga membawa klien berjumlah 8 orang untuk mencapai puncak musim ini Yang jelas mereka berdua berteman dengan baik tanpa mempermasalahkan persaingan bisnis Pada tanggal 23 April 1996 sampailah mereka di camp 2 di ketinggian 6492 meter di atas permukaan laut Di sini Doug dan Beck Weather mengalami beberapa masalah kesehatan Namun masih bisa teratasi dengan adanya Dr. Carol Di mana Beck juga lupa untuk mengabari istrinya akan hari jadi pernikahan mereka Maka dari itu dia menghubunginya lewat pesawat telepon yang disewa dari Rob Hall Namun Rob Hall memberikannya secara gratis Beberapa hari setelahnya mereka melanjutkan perjalanan Hingga akhirnya mereka sampai di tangga penghubung antar dua tebing es Di sana ada masalah bahwa ada pergerakan lambat dari salah satu grup dari agen lain yang mengantri untuk menyebrang Sehingga mereka semua menumpuk di area tersebut Hingga pada akhirnya Beck Weather orang pertama untuk melewati jembatan tangga tersebut Namun di sini Beck merasa ragu dan gemetar hingga pegangannya tidak terlalu kuat Lalu dia tergelintir hampir terjatuh Dengan gerak cepat Rob Hall datang untuk membantu Namun di sini Beck merasa kesal karena harus menunggu lama untuk mengantri menyebrang sebelumnya Dari kejadian tersebut Rob Hall mengundang semua ketua dari seluruh agen untuk datang membicarakan masalah kepadatan saat mendaki Namun ada salah satu agen yang tak setuju untuk mengantri karena mereka tak mau diatur-atur akan pendakian ke puncak Karena semua agen di sini berencana untuk mencapai puncak pada tanggal 10 Mei Karena dia sudah merasa kesal agen tersebut meninggalkan pertemuan Setelah pertemuan tersebut Rob menemui dan berbicara kepada Scott Fisher dari Mountain Madness Untuk bekerjasama pada saat pendakian nantinya Dan mereka berdua menyepakati hal itu untuk mempermudah pendakian nantinya saat dititik Hillary Step di area Dead Zone Atas kerjasama tersebut dua Sherpa bertugas untuk berangkat lebih awal untuk pemasangan tali di Hillary Step Mereka adalah Angdorji dan Lopseng Bagi kalian yang belum familiar dengan pembagian nama area di Gunung Everest Berikut aku kasih gambarannya Kalian bisa lihat sendiri ya Dimana di area Hillary Step itu wajib terpasang fixed rope atau tali untuk memanjat tebing Di area Dead Zone ini banyak sejarah pendaki yang tewas karena terjatuh Kekurangan oksigen, hipotermia, dan lain-lain Dan untuk melewati area ini pendaki harus bergantian satu per satu Tidak boleh bebarengan Pada tanggal 5 Mei 1996 mereka mulai bersiap-siap untuk berangkat lagi Bahkan sempat mengabarkan foto dahulu sebelum keberangkatan dengan seluruh anggota dan tim Di malam hari itu juga sebelum keberangkatan Rob Hall mendapat kabar dari istrinya bahwa hasil USG kehamilannya menyatakan bahwa anak yang dikandungnya adalah perempuan Hal ini membuat Rob Hall jadi lebih bersemangat Hingga tiba saatnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 1996 mereka mulai berangkat Dari Camp 2 ke Camp 3 dan masih tidak ada masalah perjalanannya Namun terjadi insiden kecelakaan yaitu terhadap Andy Harris yang terjatuh meluncur terprosok dari atas Dengan cepat Rob Hall menangkapnya dan ikut meluncur ke bawah tapi masih bisa dihentikan Dalam kejadian ini mereka masih bisa melanjutkan perjalanannya tanpa ada yang terluka Dari Camp 3 ke Camp 4 Rob Hall mendapat kabar dari Helen di Base Camp bahwa cuaca badai akan memburuk dari sisi utara sampai pada tanggal 11 nanti Perjalanan ke Camp 4 di ketinggian 7951 meter di atas permukaan laut pun harus melewati badai salju yang teramat kencang Dan mereka dari kedua grup agen yang bersatu berharap di tanggal 10 besok cuaca mulai meredah dan cerah baik untuk summit sampai puncak Oh ya lupa disini pemimpin dari mountain madness yaitu Scott Fisher turun ke Base Camp dikarenakan mengalami keadaan tubuh kurang fit atau kurang sehat Sudah dinasihatin oleh Rob Hall agar beristirahat saja Namun pada akhirnya dia memaksakan untuk ikut menyusul pendakian bersama mereka Sesampanya di Camp 4 mereka terserang badai angin yang teramat kencang hingga semalaman Disini entah bagaimana ceritanya Scott Fisher sudah sampai juga di Camp 4 Tiba saatnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 1996 pada pukul 00.30 pagi atau setengah 1 Rob Hall membangunkan anggota-anggotanya untuk bersiap-siap summit Mengingat cuacanya sudah reda dan amat cerah yang merupakan kesempatan bagus untuk summit Disini Rob Hall mengingatkan kembali kepada anggotanya bahwa target menuju puncak batas maksimal sampai jam 2 siang tidak boleh lebih Sesampanya di titik yang bernama The Balcony Yaitu daerah Data Zone di 8412 meter di atas permukaan laut Pada pukul 04.30 pagi disini Beck Weather mengalami masalah pada matanya Seolah pandangannya menjadi kabur dan memang sebelumnya Beck pernah operasi Dan Rob menyuruhnya untuk turun namun dia tak mau Hingga akhirnya Beck berhenti disini dan menunggu hingga pandangannya mulai membaik Sedangkan Rob Hall harus meneruskan tugasnya untuk memandu pendaki lainnya Saat mencapai di area yang bernama South East Ridge Tepatnya di Hillary Step terkendala masalah besar yaitu fixed rope atau tali yang untuk memanjat tebing Belum terpasang sebagaimana yang ditugaskan oleh Ang Dorji dan Lopseng Ang Dorji memang menunggu Lopseng di Hillary Step Karena Lopseng lah yang membawa talinya Namun dia tak kunjung datang dan ternyata dia masih di bawah menemani anggota Mountain Madness Yang bernama Sandy Hill Pittman yang sedang mengalami kelelahan dalam menuju puncak Dengan memaksakan untuk berjalan yang sudah tertatih Mau tak mau disini Anatoly atau gate dari Mountain Madness Andy Harris dan Ang Dorji memasang sendiri tali tersebut agar tak mengulur waktu yang begitu lama Karena kecewa dengan masalah tali yang belum terpasang mengakibatkan anggota yang menunggu lama untuk pemasangan tali tersebut Karena hal itu pula beberapa anggota memutuskan untuk turun saja karena tak mau menerima risiko yang akan terjadi Karena waktu yang sudah sangat terlambat untuk mencapai puncak yang bahkan hanya menghabiskan oksigen terbuang sia-sia Mereka yang turun adalah John Cracker yang seorang jurnalis Outset Magazine Yang kedua adalah Oka Siske Yang ketiga adalah Stuart Hutchinson Setelah tali itu terpasang satu persatu dari mereka mulai naik Yang diawali oleh Anatoly dan Harris disusul dengan lainnya yang sudah mencapai puncak Everest pada pukul 1 lewat 14 siang Momen haru dan kebahagiaan mereka terekam disini dengan keberhasilan yang mereka harapkan selama ini di puncak tertinggi dunia yang tak semua orang bisa melakukannya Apalagi momen tangis seorang Yesukunamba yang telah berhasil mencapai puncak ketujuh dari Seven Summits Gendaplah sudah perjuangannya selama ini Lalu dia menancapkan bendera kebangsaannya untuk memberikan kesan bahwa dia telah mewakili negaranya di puncak tertinggi dunia Bahkan Rob Hall sendiri mengucapkan selamat dan bangga atas pencapaiannya dari prestasi sampai ketujuh puncak dunia tersebut Setelah itu pendakian yang menuju puncak disusul oleh Scott Fisher Aku juga gak tau kenapa dia tiba-tiba udah ada di atas aja Yang juga sudah mencapai puncak Namun yang lainnya tak mengambil waktu lama untuk segera turun Disini Rob Hall tidak langsung turun Karena dia harus menunggu dog yang masih berusaha naik menuju puncak Sedangkan Scott Fisher juga harus segera turun mengingat kondisi tubuhnya sudah mulai melemas karena memang tidak fit Karena waktu yang sudah tak memungkinkan berlama-lama di atas Rob akhirnya turun meninggalkan puncak pada pukul 03.15 Namun beberapa meter dari penurunannya ternyata dia bertemu dengan dog yang berjalan sempoyongan Rob membujuknya untuk segera kembali saja mengingat waktu sudah tak memungkinkan akan badai yang segera datang Namun dog bersikukuh semangat untuk menuju puncak karena sudah tinggal beberapa langkah lagi Bahkan puncak sudah terlihat Dia mengatakan bahwa Ini kesempatan terakhirku Bahwa tahun depan aku sudah tak bisa kembali lagi Luluh akan hal itu Rob Hall membantunya untuk segera pergi ke puncak Hingga pada akhirnya dog mencapai puncak pada pukul 4 sore Waktu yang sudah sangat terlambat dari yang direncanakan Saat menuruni puncak Rob Hall dan dog terjebak di atas Dog mulai lemas akan kondisinya yang sudah kelelahan ditambah lagi dengan kehabisan oksigen Sedangkan Rob Hall juga kehabisan oksigen yang harus menurunkan dog dengan segera Disini Rob mengalami kesulitan ditambah lagi badai yang sudah semakin mendekat Dog sudah semakin lemas tak berdaya dimana Rob tak bisa meninggalkannya Yang pada akhirnya mereka berdua terjebak di death zone Hingga badai mahadasyat menerpa mereka berdua disana Tak lama kemudian Rob meminta dog untuk menunggunya Bahwa dia akan meninggalkannya untuk mencari oksigen di sisi selatan Setelah beberapa meter Rob pergi dia menoleh ke belakang Dan ternyata dog sudah menghilang Yang dikonfirmasi bahwa dia melepaskan diri dari talinya dan terjatuh ke jurang Beberapa saat kemudian Andi Haris yang tadi sudah turun Dia naik kembali untuk menjebut Rob Hall di atas dengan membawa satu oksigen Dia mengatakan kepada Rob bahwa tidak ada oksigen yang tersisa di area South Cold Padahal mereka menyimpan beberapa tabung oksigen untuk cadangan dibawa turun Dengan satu oksigen yang dibawa Haris tadi Ternyata knop tabung oksigen tersebut membeku sehingga tidak bisa dipakai Ya sia-sia sih perjuangannya Namun disini Rob berterima kasih sudah mau kembali menjemputnya Namun hingga pada akhirnya mereka berdua terjebak dalam badai salju yang teramadasyat Di death zone pasrah akan keadaan Selang beberapa lama kemudian di saat mereka saling menghangatkan tubuh Tiba-tiba Andi Haris mengalami hipotermia Tubuhnya merasa kepanasan Dia membuka jaketnya lalu terjatuh ke jurang Rob Hall tidak menyadari akan hal itu Saat dia terbangun di keesokan harinya Haris sudah menghilang Disini badai sudah meredah Rob Hall tertimbun salju yang tebal Namun untungnya salju tidak masuk ke maskernya Jadi dia masih bisa dan berusaha menghubungi basecamp Karena sudah tak bisa bergerak karena frostbite Rob hanya terdiam Sesekali dia menghubungi basecamp untuk meminta bantuan Dan dikonfirmasi bahwa sudah ada tim penyelamat yang sudah menjemputnya Yaitu Ang Dorji Namun Ang Dorji mengatakan bahwa dia harus turun Dan tak bisa menjemput Rob karena badai datang lagi Tak lama kemudian pihak basecamp menyambungkan Rob dengan istrinya Jen Untuk memberinya motivasi agar Rob mau bergerak turun Dimana Jen dalam keadaan hamil harus memikirkan suaminya yang masih terjebak di puncak Namun Rob mengatakan bahwa dia sudah tak bisa bergerak lagi Dan mengatakan maaf kepada istrinya bahwa dia tak bisa kembali pulang Ya momen sedihnya itu disini sih Bagi mereka yang sudah turun sebelumnya Dalam perjalanannya juga diterpabadai Seperti Backwether, Yosuka Namba, Mike dan lainnya Bahkan dalam perjalanan mereka sempat salah jalan dan hampir terprosok dalam jurang Hingga pada akhirnya mereka berbalik arah Namun beberapa saat kemudian Backwether tergelincir dan meluncur Yang mengakibatkan pendaki di bawahnya ikut tersapu Hingga terprosok beberapa meter Beberapa dari mereka masih bisa berjalan dan menuju pos 4 yang sudah dekat Dan sebagian tak bisa berdiri Disini Anatoly bolak-balik untuk menyelamatkan mereka Namun tersisa Yosuka Namba yang sudah meninggal membeku dan Backwether Yang dipergerakan juga sudah meninggal Di kesokan harinya keajaiban datang Tiba-tiba Backwether yang tadinya tergeletak semalaman diterjang badai Ternyata dia masih hidup dan mulai berusaha untuk berjalan menuju pos 4 sendirian Disini Backwether segera dibantu dan dibawa turun oleh pendaki lainnya ke camp 2 Mengetahui hal itu Basecamp menghubungi istrinya yang bernama Peach Yang mana dia akan mengerimkan helikopter untuk menjemput Backwether di camp 2 Di sisi lain Scott Fisher dalam perjalanannya turun Dia sudah tak kuat lagi untuk berjalan dan tergeletak Meminta Lopseng untuk turun duluan Agar meminta bantuan kepada Anatoly untuk membawakan oksigen Lopseng pun mengiakan dan segera mencari bantuan Selang beberapa saat kemudian Anatoly sampailah di titik Scott Fisher Sudah terlambat dan dia sudah meninggal membeku disana Anatoly pun menutup wajahnya dengan backpacknya lalu dia segera turun Jasad mereka yang sudah meninggal termasuk Rob Hall, Scott Fisher, Doc, Yasuko Namba, Andy Harold Harris dan yang lainnya Mau tidak mau tidak bisa dibawa turun Mereka dibiarkan hingga kini berada disana dengan selimut salju Everest Sedangkan Backwether sudah mencapai di keluarganya dengan selamat Namun dia banyak mengalami frostbite sehingga dia kehilangan kedua tangannya dan hidungnya Ya begitulah akhir dari kisah pendakian mereka di tahun 1996 Bagi kalian yang mau menambahi Mongo Atau ada ceritaku yang salah Mongo di kolom komentar Hujat aku sehujat-hujatnya gak apa-apa sih Terus bagi kalian yang belum tonton filmnya Kalian wajib deh nonton dulu biar dapet vibesnya Oke lah sekian dulu video kali ini Jangan lupa komentar Yang terpenting itu like-nya Terima kasih sudah menonton Kita ketemu lagi di next teragadi Dan bye Bye Terima kasih sudah menonton